Petugas Satuan Reserse Kriminal Pores Pandeglang meringkus komplotan pengoplos gas LPG subsidi ke dalam tabung non-subsidi di Kabupaten Pandeglang. Keempat pelaku ditangkap di Kampung Cicalung, Desa Sukasaba, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Para pelaku memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi ukuran 12 kg. Gas LPG kemudian dijual dengan harga Rp140.000 hingga Rp160.000 per tabung. Polisi menyita 80 tabung gas LPG ukuran 12 kg, 520 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 buah timbangan digital, 18 regulator, dan 3 unit kendaraan roda 4. Penagapan pelaku berawal dari laporan warga yang curiga dengan aktivitas para pelaku. Para pelaku membeli tabung gas bersubsidi di sejumlah warung. Dalam sehari, komplotan ini bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp5.000.000. menggunakan oleh para tersangka menggunakan tabung regulator untuk memindahkan yang dari 3 kg ke 12 kg. Ada pun 3 kg, 3 tabung yang 3 kg dimasukkan ke 12 kg. Modusnya seperti itu. Kemudian para pelaku menjual ya, menjual ke sekitar serang, cilogon, dan sebagainya, dengan keuntungan 12 kg Rp140.000 sampai dengan Rp160.000. Salah seorang pelaku mengaku sudah 3 bulan menjalankan aksi pengoplosan gas tersebut. Setiap harinya, SU bersama temannya mampu mengoplos sebanyak 50 hingga 60 tabung gas ukuran 3 kg, kemudian dijual kembali di wilayah serang dan cilogon. Pakai alat. Pakai alat. Nah, sehari bisa berapa banyak yang dibikin? Enggak tentu. Enggak tentu. Keuntungannya berapa sih kan dalam satu tabung? Pakai 50. 50? Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal 55 Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda Rp60 miliar. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeklang. Terima kasih telah menonton!